Heeey! Lesti Kejora dan Rizky Bilar diam-diam temui Pak Prabowo tadi malam di salah satu restoran ternama di Indonesia. Belum diketahui pasti, alasan pasangan yang dijuluki dengan nama Leslar tersebut bertemu langsung dengan calon presiden nomor urut dua itu. Namun, usut punya usut, berdasarkan komentar dari para netizen bahwa pertemuan tersebut dilakukan dalam hal dukungan politik. Akan tetapi, ada juga warga net yang mengatakan bahwa pertemuan itu dalam rangka silaturahmi. Menurut bocoran, pertemuan itu tak hanya dihadiri oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar saja. Bahkan sederet artis tersohor tanah air juga ikut serta dalam agenda itu. Hal ini diketahui lewat salah unggahan video di akun Korlapol di media sosial TikTok. Sayangnya, video tersebut belum bisa diverifikasi keabsahannya, benar atau tidak. Mengingat banyak netizen yang bertanya kepada sang pemilik akun tentang kebenarannya, akan tetapi admin akun malah tak menjawabnya. Sebelumnya, seperti yang diketahui, pasangan fenomenal Rizky Bilar dan Lesti Kejora sampai saat ini masih terus mencuri perhatian publik. Mengingat keduanya kini juga tampak semakin aktif bagikan kesehariannya di sosial media pribadinya masing-masing. Seperti yang terlihat baru-baru ini kalau Bilar tak ada hentinya memajang foto-foto momen liburannya bersama Lesti dan juga putra gantengnya, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar atau biasa di Sapa BBL. Mereka tampak semeringat jelajah Eropa. Bilar pun pamerkan foto manisnya depan menara Eiffel, Paris bersama Lesti dan BBL. Dalam unggahan ini pula, Bilar sekaligus singgung soal hal kurang beruntung yang ia gambarkan sebagai sebuah rezeki. Rezeki yang ia anggap kurang itu bukan berkaitan dengan keluarganya melainkan pada idola sepak bolanya. Alhamdulillah tahun ini bisa foto depan Eiffelnya bertiga bukan cuma berdua doang. Meski gua kurang, Rezeki, kalau dalam hal dukungan tim bola kata followers Gwe, tapi untuk urusan lainnya Alhamdulillah selalu diberikan, Rezeki, yang lebih dari cukup termasuk nikmat kebahagiaan menikmati indahnya Eiffel bersama keluarga tercinta. Dan semoga yang membaca yang caption ini juga selalu dalam, Rezeki, dan kebahagiaan yang tidak pernah putus. Tulis Rezeki Bilar dalam keterangan foto. Tanpa menunggu lama, postingan Bilar di atas langsung ramai menuai beragam komentar netar. Lagi-lagi kehangatan keluarga kecil Bilar dan Lesti membuat netar adem. Mereka selipkan pula doa terbaik untuk pasangan tersebut. Pilihase Bang Bey, jangan sia-siakan dede sampai kapanpun. Yang sayang dede gak cuma keluarganya tapi fansnya pun sama. Doa terbaik untuk kalian dan tolong perbaiki kesalahan yang sudah dan jangan diulangi. Sayangi dan pelihara keluarga kecil ini selalu bahagia baik di depan dan belakang kamera, komentar seorang netar. Masya Allah, terharu lihatnya Una Lesti Said, perjuangan papa kamu untuk keutuhan keluarga kita itu sangat luar biasa. Jadi abang harus menyayangi, menghargai, dan menghormati papamu. Papa abang adalah papa yang luar biasa, bertanggung jawab, dan sayang sekali dengan kita berdua. Sahut yang lain Masya Allah indahnya ciptaan MU, ya Allah lindungilah Leslar Family di mana mereka berada, bahagia selalu ya kalian Leslar Family. Tambah lainnya Masya Allah tabarakallah, selalu happy selalu murah Rizky-nya dan insya Allah selalu ada di jalan Allah yang begitu berlimpah keberkahan DN Ridonya Allah. Amin Imbuneter yang lain lagi Sebelumnya, pasangan penyanyi dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar kembali mencuri perhatian. Penyebabnya, gegara putri kesayangan Endang Wuliana itu disawar menggunakan kartu kredit black card oleh sang suami, Rizky Bilar. Peristiwa ini terjadi di dalam bus ketika rombongan MS Glow Trip ke Paris. Kala itu, mulai dari Lesti Kejora kemudian Happy Asmara hingga Aliah Masaid asik karaokean di dalam bus secara bergantian. Awalnya, Happy Asmara yang bernyanyi kemudian disawar dengan mata uang lira. Berikutnya, Lesti Kejora yang bernyanyi lalu disawar oleh Rizky Bilar. Ayah Abang L tak mengeluarkan uangnya, namun langsung memberikan kartu kredit black card pada sang istri. Diketahui kartu kredit black card biasanya identik dengan kartu kredit yang biasa dimiliki kalangan sultan dengan limit selangit. Sontak saja aksi Rizky Bilar tersebut bikin Lesti Kejora dan yang lainnya heboh. Di sisi lain, Lesti Kejora menyeletuk bakal ada netizen yang mengira kalau kartu tersebut adalah miliknya. Seketika Rizky Bilar langsung membuktikan kalau kartu tersebut sumbuh miliknya. Spontan, dia menunjukkan nama yang tertera dalam kartu tersebut adalah namanya sendiri. Eh ada namanya, ada namanya Muhammad Rizky, cetus Rizky Bilar.